Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Di video kali ini, aku menunjukin produk-produk Yang jadi favorit aku di bulan Oktober lalu So, kalau kalian penasaran Kira-kira produknya apa aja Keep on watching Oke, langsung aja ke produk yang pertama Jadi disini aku punya serum dari Sambai Mi Ini AHBHA PHA Tertilis Miracle Serum Yang sebelumnya udah pernah aku review Kalau kalian belum nonton videonya Kalian bisa klik linknya di atas sini Atau cek di playlist Marus Review Yang aku suka dari serum ini adalah Dia tuh kalau pas dipakai Bikin kulit aku berasa lembab Dan kayak terhidrasi gitu ya Walaupun dia ini mengandung AHBHA dan PHA Tapi kadarnya itu Emang gak terlalu tinggi Jadi gak bikin kulit yang berasa kering Atau ketarik sama sekali Dan selain mengandung AHBHA dan PHA Dia ini tuh juga mengandung Tea Tree, terus juga ada centella asiatica Ini bagus banget Untuk bikin kulit aku jadi keliatan lebih sehat Dan kalau untuk mengatasi masalah Kayak jerawat atau bekas jerawat sih Menurut aku ini kayak yang lumayan Tapi gak yang wow banget gitu ya Lebih kemelembabkannya sih Kalau di kulit aku Tapi aku tetep suka sama serum ini Karena dia kalau dipakai tuh Gak bikin kulit aku over lembab Dan gak bikin kulit aku jadi berminyak gitu loh Jadi kalau misalnya aku pakai di siang hari Ini nyaman banget Dan selama aku pakai ini Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Produk yang selanjutnya aku suka Ini juga masih dari Sambaymi Nah kali ini aku punya V10 Vitamin Tone Up Cream Ini juga udah pernah aku review sebelumnya Aku tuh suka banget Pakai yang namanya tone up cream Karena emang kayak Buat sehari-hari tuh praktis banget gitu ya Karena kan kalau sehari-hari Gak pakai foundation, BB cream Atau cushion gitu kan Jadi untuk pakai tone up cream aja tuh Udah cukup kalau aku Makanya aku suka banget nyobain berbagai macam Tone up cream Dan kemarin aku sempat nyobain Minya Sambaymi ini Dan aku suka sama tone up cream ini Karena dia kalau di kulit aku Emang hasilnya itu Bikin kulit lebih cerah tentunya Tapi selain itu Dia juga lumayan bikin kulit aku lembab Cuman gak yang terlalu over lembab banget Jadi kalau dipakai siang hari tuh Ini masih yang kayak Pas banget sih di kulit aku Yang normal tuh oily ya Dia gak bikin kulit aku jadi kayak shiny Atau berminyak gitu Enggak Sudah gitu dia ini mengandung 10 jenis vitamin Dan selain bisa untuk Mencerah kan Katanya dia juga bisa untuk anti wrinkle Cuman aku kurang tau sih Kalau untuk anti wrinkle nya Di kulit aku kayaknya biasa aja Yang pasti aku rasain itu adalah Cerahnya sama lembabnya Dan lembabnya itu bener-bener yang Pas banget Gak bikin kulit berminyak gitu Aku rekomen kalau kamu suka Pakai tone up cream Dan belum pernah nyobain Punya si Sambaymi ini Cobain deh Karena ini beneran Bagus sih menurut aku Produk selanjutnya yang aku suka Ini masih dari Sambaymi juga Ini adalah Sambaymi Serial Pore Foam Crab Aku suka banget sama Foam Crab ini Sebelumnya juga udah pernah aku review ya Ini tuh bikin kulit aku yang halus banget Udah gitu Untuk mengatasi masalah black hat Ini bener-bener ngaruh banget Karena aku tuh Selain punya masalah white hat Juga punya masalah black hat ya Dan yang paling susah diilangin itu Justru kalau di aku itu Kadang black hat nya Kalau white hat nya itu Kalau misalnya aku pakai scrub Atau pakai kayak Apa namanya Physical exfoliation Itu kayak dia langsung Hilang gitu kan Dan jadi halus Tapi kalau black hat itu Kadang kalau di aku Malah agak susah Setelah aku pakaiin Si Foam Crab ini Baru pertama kali pakai Itu aku udah yang langsung Lihat hasilnya Kayak kulit aku Kelihatan lebih cerah Dan Kerasa lebih halus juga Udah gitu Black hat nya tuh Bener-bener yang Kelihatan banget Kalau hilang Aku suka banget sama Si Foam Crab ini Biasanya untuk facial wash Aku gak ada yang kayak Ngaruh banget Untuk mengatasi masalah Komedo Apalagi black hat Tapi Pas nyobain punya Sambemi Ini bener-bener Bagus sih di kulit aku Biasanya tuh Kalau facial wash Di aku malah Kayak bikin kulitnya bersih Iya Terus bikin kulitnya Cerah Dan Kayak Lumayan mengurangi minyak Kayak gitu Iya Tapi kalau si Foam Crab ini tuh Dia juga bisa Untuk mengatasi black hat Dan dia ini Walaupun ada scrub nya Tapi enak banget dipakai Scrub nya itu gak kasar Dan gak bikin kulit aku Apa namanya Sakit Atau iritasi Udah gitu Dia juga gak bikin kulit aku Berasa kering Atau ketarik sama sekali Jadi kalau habis pake ini tuh Kulitnya masih yang bener-bener Nyaman banget Pokoknya aku suka banget sih Sama si Serial Pore Fume Crab ini Dan aku sangat rekomen Kalau kamu suka sama produk-produk Facial wash Yang emang ada Scrub nya Terus bisa untuk mencerahkan Atau untuk mengatasi black hat Mungkin kamu bisa cobain Punya si Sambemi ini Produk selanjutnya yang aku suka Ini ada dari Huxley Ini Huxley Essence Brightly Ever After Kemarin udah sempet aku review Dan aku suka banget sama essence ini Sebelumnya aku udah pernah Review dua essence nya Dan yang si Brightly Ever After ini Ternyata juga bagus Hasilnya di kulit aku Jadi dia itu Emang bisa bikin kulit aku Kayak jadi lebih glowing Terus kayak Bening dari dalam gitu Dan ngasih efek clear skin juga sih Makanya aku suka banget Dia ini lumayan kayak Menghidrasi Plus melembabkan Cuman lembabnya juga Enggak yang bikin kulit aku Lembab banget gitu Enggak bener-bener pas banget Dan ini tuh enak banget Mau dipake malam hari Atau siang hari Dia enggak bikin kulit aku Berminyak Atau mengkilap Pokoknya Enggak ada yang namanya Keliatan shiny gitu tuh Enggak ada Malahan kulit aku Keliatannya kayak lembab Dan sehat Aku suka banget Sama si Huxley ini Ini juga ringan banget Jadi kalo kalian Suka sama produk-produk essence Yang emang bisa untuk Brightening Glowing skin Terus yang ringan Kalian mungkin bisa cobain Punya si Huxley ini Dan menurut aku Produk-produknya Huxley itu Emang worth it banget Malahan setelah nyobain Empat produknya Huxley Karena aku udah nyobain Face oilnya juga Cuman belum aku review Nanti kalo misalnya Udah waktunya Baru bakalan aku review Aku jadi tertarik Untuk nyobain produknya Huxley yang lain Karena Beneran deh Kayak cocok aja gitu Udah gitu Wangi-wanginya tuh Enak banget Bener-bener menenangkan banget Pokoknya aku rekomen banget Kalian kalo belum nyobain Skincernya Huxley Kalian harus cobain Produk selanjutnya Yang aku suka Ini ada The Skin Rapa Spot Aku juga udah pernah review Produk ini Dan aku suka banget Karena dia ini Sangat-sangat Tengaruh untuk Mengatasi kemerahan Atau bekas jerawat Yang ada di Kulit aku Bekas jerawat Yang kayak noda hitam Atau kemerahan gitu ya Bukan yang bupeng Nah produk ini itu Ada kandungan Lime Extract Dan BHA-nya Terus selama aku Menggunakan produk ini tuh Aku ngerasa kayak Bekas jerawat aku tuh Jadi cepet pudar Dan cepet hilang Terus Dia juga bisa Kayak untuk Menghilangkan kemerahan Karena aku tuh pernah Kayak ada Merah-merah gitu Dia bukan bekas jerawat Dan bukan jerawat Tapi kayak gak tau kenapa Kayak ada titik-titik merah gitu Nah itu aku Totolin si produk ini Terus kayak Dia langsung hilang gitu loh Kayak sehari gitu Udah langsung hilang Gak nyampe sehari sih Pokoknya kayak aku habis pakein Ntar beberapa jam kemudian Tuh kayak Dia langsung udah hilang gitu Merahnya Aku suka banget sama produk ini Dan Ini juga harganya Sangat-sangat affordable Kalau kalian lagi nyari produk Yang emang bisa untuk Mengatasi Bekas jerawat Mungkin yang noda hitam Atau yang kemerahan Aku rekomen Coba ini Produk selanjutnya Produk selanjutnya yang aku suka Ini ada dari Innisfree Ini adalah Innisfree Aloe Revital Soothing Gel Kemarin juga udah sempet aku review Dan aku emang suka sama produk ini Karena Dia cocok di kulit aku Tentunya Yang pertama Dia gak bikin kulit aku Beruntusan Atau breakout Gak ada sama sekali Dia juga gak bikin kulit aku berminyak Dan yang aku suka lagi Dia ini Cepet ngeresap ke kulit Dan gak meninggalkan residu Udah gitu Dia juga nyaman banget dipake Kalau pas diaplikasiin ke wajah Itu kayak dingin-dingin gitu ya Kalau menurut aku sih Ini wanginya tuh gak terlalu kenceng Emang ada wanginya Tapi itu tuh kayak Masih sedikit banget gitu loh Beda banget Sama Shooting Gel Yang pernah aku coba sebelum-sebelumnya Itu tuh kayak wanginya tuh Kecium banget gitu kan Apalagi kalau yang Aloe Vera Gel itu Biasanya tuh wanginya agak kenceng Tapi kalau punya Innisfree ini tuh Menurut aku Wanginya Biasa banget Dan gak terlalu kecium Jadi aku suka banget Sama si Innisfree Aloe Revital Soothing Gel ini Dan aku pake ini Lebih sering untuk muka Biasanya sih aku pake Sebagai pengganti moisturizer Atau kalau misalnya Malam hari sih Aku tetep pake ini Dan biasanya aku tetep pake moisturizer Terus kadang aku juga pake ini Kayak untuk menenangkan kulit aku Kalau aku ngerasa Kulit aku kayak lagi Agak kering Atau mungkin Agak apa ya Gak fresh aja gitu rasanya Nah biasanya aku pakein Si Innisfree Aloe Revital Soothing Gel ini Produk selanjutnya yang aku suka Ini ada toner Ini dari Purito Purito kayaknya Bacanya ya Aku kurang tau sih Ini adalah Centella Green Level Calming Toner Aku kemarin juga dikirimin Dan kemarin juga udah Semat aku review Produk ini Aku suka banget Sama toner ini Karena dia itu Bikin kulit aku Yang jadi kayak Berasa lembab Tapi lembabnya juga Bukan yang lembab banget Dan Dia bikin kulit aku Jadi lebih terhidrasi gitu Ini tuh Teksturnya Gak yang cair banget gitu loh Gak yang Bener-bener dituangin Kayak air gitu Enggak Tapi kayak Agak sedikit Ada kental-kentalnya gitu Kayak Tonernya Klairs Itu mirip banget Sama Tonernya Klairs Ya apa namanya Teksturnya Dan wanginya juga Ini gak terlalu Menyengat Dan gak mengganggu buat aku Aku suka banget Udah gitu Dia kalo pas dia aplikasiin tuh Agak berasa dingin Dan biasanya tuh Aku sering banget Pake produk ini Kayak untuk ngekompres Bagian pipi aku gitu loh Dan Hasilnya tuh pipi aku kayak jadi Apa ya Sehat gitu Pokoknya aku suka banget Sama hasilnya Ini juga rekomen Kalo kamu baru mau nyobain Hydrating toner Mungkin kamu bisa cobain Punya si Purito ini Dan ini itu Ada kandungan Centella Asiatica nya 10% So far aku cocok banget Sama toner ini Dan aku pake ini Setiap hari Siang dan malam Ya pokoknya aku suka banget Kalo kamu belum cobain Produknya Purito Mungkin kamu bisa cobain Yang rangkaian Centella Ini Karena Aku gak cuman dapet Tonernya aja Tapi aku juga dapet serum Dan eye cream nya Dan selain suka sama tonernya Aku juga suka sama eye cream nya Dari Purito Ini adalah Centella Green Level Eye Cream Nah untuk eye cream nya ini Dia juga mengandung Centella Asiatica Extract 49% Kalo dari yang aku rasain ya Setelah menggunakan eye cream ini Dia itu Kayak melembabkan Si daerah Sekitar mata aku Karena emang biasanya Aku pake di bagian Sekitar mata Sama di smileys aku Dan Yang aku rasain sih Cuma lembab aja ya Kalo untuk yang lain-lainnya Aku kurang liat Tapi aku suka Karena emang aku Gak terlalu bermasalah Sama kayak mata panda Kayak gitu Aku gak terlalu bermasalah Jadi Kalo untuk mata panda Jujur aja Aku kurang tau Cuman Kalo untuk melembabkan Iya Tapi juga gak yang Overlembab gitu Maksudnya dia Kalo pas dipake itu Gak yang basah gitu kan Maksudnya Apa ya Cepet ngeresap Nah ya Cepet ngeresap Gak kulit Jadi gak yang becek gitu loh Terus kalo misalnya Dipake sebelum makeup pun Ini juga nyaman Jadi gak perlu nunggu lama gitu Aku suka banget sih Sama eye cream nya ini Terus yang terakhir Ini juga masih dari Purito Ini adalah Centella Green Level Serum Ini juga aku suka banget Karena Serum ini itu Juga bikin kulit aku Jadi lembab Dia teksturnya tuh Agak kental gitu Warnanya bening Tapi gak lengket Sama sekali Dan Kalo di kulit aku sih ya Yang aku rasain Dia bikin kulit aku Lembab Dan kerasa terhidrasi juga Dia ini juga Mengandung Centella Asia Tika Ekstrak 49% Kalo kalian suka Sama produk-produk Yang emang Mengandung Centella Dan kalian Udah pernah nyobain Produk-produk Yang mengandung Centella Asia Tika Dan ternyata cocok Mungkin kalian akan suka Sama produknya Si Purito ini Cuman kalo misalnya Kalian belum pernah nyobain Dan pengen tau Ya silahkan dicobain Tapi kalo yang gak cocok Ya aku gak saranin ya Karena Gak semua orang itu Cocok sama Kandungan Centella Asia Tika Cuman kalo aku sih Selama ini Nyobain produk-produk Yang ada kandungan Centella Asia Tika nya Itu cocok-cocok aja Di kulit aku Oke kayaknya segitu aja Video aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen Dan share videonya Buat temen-temen Yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang up di hari Selasa Kamis dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku Di atnovimaru24 Dan buat temen-temen Yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya Di atas sini Atau di description box Makasih banyak Udah nonton video aku Dan sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax